Kepala Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Smart Friend yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini dengan tajuk Smart Friend Wow 100% dari Kota Malang. Ketok tangan untuk kita semuanya. Acara Smart Friend Wow yang dilaksanakan di lapangan rampal Kota Malang menarik antusias warga Malang diselenggarakan sejak hari Sabtu pagi kemarin lapangan rampal dipadati pengunjung hingga malam hari. Selain lomba dan acara hiburan, berbagai UMKM Malang Raya juga ikut memeriahkan kegiatan ini. Padatnya pengunjung dan ramainya stand UMKM diapresiasi oleh Kepala Disporaporkota Malang yaitu Bai Haki. NTV ke depan akan ada event-event yang jauh lebih besar dari ini, nanti dikemas jauh lebih besar dari ini, dan itu nanti akan kita jadikan sebagai masuk di kalender event wisatanya pertama. Dampaknya luar biasa. Oke, jadi ini kalau ada wadah-wadah seperti ini, kan semakin menambah manfaat semangat. Semangat bagi anak muda, karena merasa diwadai. Merasa diwadai. Kemudian dampak ekonomian. Banyak orang datang ke Malang, banyak orang datang ke Malang, kemudian nginep di Malang, otomatis kejualan-jualan kulirinan di Malang semakin laku keras. Kemudian juga nginep di Malang. Kalau nginep di Malang, berarti di adanya kota Malang juga bertambah. Nah, kuliran ini yang harus kita pertahankan, harus kita kulihara, harus kita perkuat. Karena Malang tidak punya visitasi wisata alam. Ya, wisata event ini yang harus kita perikalkan. Sementara itu, Diki Prasetyo, selaku regional hit South East Java Smartfriend, mengungkapkan, kegiatan Smartfriend ini bertujuan untuk menyatukan potensi anak muda di Malang. Dengan berbagai lomba menarik, seperti fashion, tari, ranking satu, dan masih banyak lainnya. Kota Malang sejuta impian. Orang ingin wisata masih ke Malang. Orang kepingin mencari kampus, rata-rata memilih Malang. Inilah yang tadi sudah disampaikan, potensinya cukup besar, dengan mahasiswanya yang luar biasa. Inilah atlet-atlet yang di Malang, dan mahasiswa inilah yang akan kita coba kembangkan lebih hebat lagi, membawa nama Malang ke tingkat nasional. Fitri Puspa Arista, Malang Puskomedia, melaporkan.